Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mempersalahkan orang yang bermazhab Dalil ketiga mereka yang dipakai dalam buku yang beredar itu buku kecil yang beredar Bahwa tidak ada dalil satu pun Yang menjelaskan dari Quran maupun hadis Bahwa orang itu akan ditanyai dikubur ketika sudah mati Tentang mazhab Atau toriqahnya Berhubung itu tidak menjadi pertanyaan kubur Kata mereka Jadi bermazhab itu tidak penting Bermazhab menjadi tidak penting karena Tidak menjadi pertanyaan kubur Kemudian Sheikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Menjawab dalil tersebut Yang pertama jawabannya adalah Adalah sebuah kesalahan Apabila orang berpendapat Bahwa hal-hal yang wajib diketahui oleh Muslim itu Hanya Yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Mongkar nakir dikubur Karena kewajiban-kewajiban Yang harus diketahui oleh umat Islam Terlampauh buahnya Sedangkan yang ditanyakan Mongkar nakir Hanyalah Hal-hal prinsip yang hanya sedikit itu Kalau dikatakan bahwa tidak menjadi Apa pertanyaan dikubur oleh Mongkar nakir Berarti hal itu tidak penting Maka menjadi tidak penting semua Akad nikah Apa ada pertanyaan dikubur Apa memangnya akad nikah tidak Perlu diketahui Dan hukum-hukum yang lain Islam yang lain Tentang tolak, rujuk Tentang waris Semuanya itu tidak ditanyakan dikubur Apakah dengan demikian bisa diartikan Itu tidak penting Itu tidak harus diketahui oleh seorang Muslim Maka dalil ini terlampauh Menyederhanakan permasalahan Islam Karena yang ditanyakan itu hanya Masalah-masalah pokok saja Kemudian jawaban berikutnya oleh Asya Muhammad Syaitu Ramadan adalah Dibalik jadinya Apakah ada pertanyaan di Mongkar nakir Nanti dikubur Kenapa Anda bermazhab Pertanyaan itu tidak ada Dalam hadis-hadis suhaid Tentang pertanyaan Mongkar nakir Kalau memang tidak ada pertanyaan Kenapa Anda bermazhab Malam syafi'i misalnya Tidak ada pertanyaan itu Kenapa kau anggap penting pertanyaan itu Sehingga kamu Persoalan itu Sehingga kamu mengatakan bahwa Bermazhab itu adalah Menyebabkan seseorang Melakukan tindakan bid'ah dan neraka Oh tidak penting Memasuk neraka Dibalik seperti itu oleh Beliau Asya Muhammad Syaitu Ramadan Al-Buti Halaman ke-66 dari kitab Al-Mazhabiyah ini Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Iyakana nalikane ono Iku sammata injelum konolah Kuburan opoma barang Ya dulu nuduh hake opoma Ala'an nalmalaga ini Yang ngatasi saat menemalikat loro Iku yas alani Kurang alif ini Lak lamel Dikak alif Yas alani Kurang apa Kurang alif Ditampai alif Iku mempertanyakan Muno sobo Al-Malakin Al-mayita ing mayit Angkul lihara Sayang segala macem Tadi itu Al-Mazhqor Amsalihilan sepadani Halah Falna'n zur Mungkosupo ini ngali Sopo kita Izan nindel menarikane Koyang mungkono Apakah juga malekat itu akan menanyakan Kenapa kamu taklit Kepada syafi'i Dan tidak berijitihat sendiri Walimadalan korona opo Kenapa tidak ditanyakan juga ini Iltazamana tepi Sopo mayit Itiba'a imamin Yang mengikuti seorang imam Wa mujtahidin wa khidin Lan mujtahid sisi Walam yuhayiran Ora berubah-berubah Ngunus sobo Sopo mayit Sopo Mengikuti Mujtahid tersebut Kenapa tidak hari ini Syafi'i Besok maliki Besok hambeli Besok Hanafi Wa yulawwinulan Ghabiwerno Nusopo Mayit Dalam bermadab Apa ada pertanyaan seperti itu Tidakana nalikani ono Apa kelakuan Iku yasalu Nakoni huing majit Sopo'al malakani Malaikat loruk An hadah sang Masalah iki Limada Kuala tasyafi'imu Fa ashadu Maka aku Muhammad Syed Romadun Al-Buti Bersaksi Pemilik Buku kecil tadi Iku ala haqin Ini ngatasi benar Wa asyadulan aku Nakseni Annani Sopo'al Ingsun Wasairal bahisin Sekabiannya Wungsi Podobahas Ahli bahas Walulamai Lan Para ulama Kabeh Ikukunna Ono Sopo'a Kami semua Iku ala khatoin Ini ngatasi luput Ya umakunna Indrim dinan Ono Sopo'a Gita Iku Naksibu Nyongkau Sopo'a Sopo'a Gita Anna Soal Malakai Ini Saat Ini pertanyaannya Dua Malakai Kepongkar Nakir Iku Inna Mayatan Awalu Angin Bersini Mencakup Ngo Soal Kuliyatil Mabadi Islam Yati Perkoro Perkoro Umum Songkau Dasar Dasar Islam Almutama Silatikan Tercermin Fi Asilatin Ma'dudatin In Dalam Pertanyaan Pertanyaan Yang Terbatas Fi Akyaniha Kelawan Latte Asilat Kama Koyobarang Wardah Setekom Pema Fisih Hain Dalam Kira Berhati Sohib Maksud Ipun Kalau Memang Di Balik Kalau Memang Malaikat Itu Mengkarnakir Itu Mempertanyakan Hal-hal Yang Wajib Yang Penting Penting Tidak Hanya Pokok Pokok Yang Prinsip Tadi Apakah Malaikat Itu Juga Menanyakan Kenapa Kamu Mengikuti Syafi'i Tidak Beri Ijtihat Sendiri Kenapa Kamu Mengikuti Hanya Satu Imam Tidak Pindah Pindah Kalau Sampai Malaikat Itu Menanyakan Itu Ada Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Malaikat Mempertanyakan Itu Aku Bersaksi Kata Muhammad Saya Termaton Kau Yang Benar Wahai Pemilik Buku Kecil Yang Nyalah Nyalah Ke Orang Berbit Aku Dan Seluruh Para Ulama Akan Mengakui Bahwa Kami Yang Salah Ketika Kami Meyakini Atau Menduga Bahwa Pertanyaan Malaikat Itu Hanya Mengenai Sekitar Hal-hal Yang Umum Dan Pokok-pokok Saja Dari Prinsip-prinsip Islam Bismillahirrahmanirrahim Mencakup Dengan Pertanyaanmu Itu Bahwa Dengan Dalilmu Itu Bahwa Tidak Jadi Pertanyaan Mungkar Nakir Berarti Pertanyaan Mungkar Nakir Itu Harusnya Menurut Kamu Mencakup Seluruhnya Termasuk Mencakup Hal-hal Hal-hal Yang Prinsip Yang Kamu Takok Mau Tentang Taklet Itu Dan Ternyata Tidak Kalau Memang Benar Malaikat Menanyakan Itu Kamu Yang Benar Tapi Kan Tidak Walah Gini Tetapi Satu Ningson Nikula Azalu Terus Menerus Otowora Lebar So Iku Akulu Berpendapat So Kam Ayakulu Hal Kaya Berpendapat So Al-Ulamak Wal-Muslimin Sekabene Para Ulama Al-Ulamak Orang-orang Islam Bi Annal Wajibati Kelawan Saat Ini Pernah Perkorosik Wajib Al-Manu Tota Yang Digantung Nage Bi Aknak Muslimin Dileher Orang-orang Muslim Bi Dunyahu Minden Dunyane Al-Muslimin Iku Awsa Lu Jember Bikasih Irin Kelawan Ake Mima Tinimbang Barang Tan Hasiru Kang Karing Kes Bihing Dilema Opa As Ilatul Malagai Soal 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 Malekat Loro Lahum Mareng Al-Muslimin Besok Ini Kubur Bikubur Al-Muslimin 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 Lantajidah Orang-Ora Bakal Nemoni Sobosiro Aya Makanan Yang Dini Arti Tidak Artinya Blas Wabihin Kang Cetopo Makanan Lihazad Jalil Kang Dalil Jalil Itu Jelas Mos Pro Asal Isikan Nomor Telu Aydun Kelan Muneh Illa Iza Tasowwarat Iza Tosowwarat Aja Nalikane Digambar Ake Opo Marrotun Ukhro Kondis Apa Pengu Oh Kesempatan Yang Lain Bianna Sohibal Kuras Kelan Saat Muneh Pemilik Buku Kecil Itu Yang Diedarkan Secara Meluas Iku Yaktak Kidu Menyakini Sohib Sohib Kuras Bianna Mazahibal A'immati Kelawan Saatunin Mazah-Mazah Beporo Imam Bifahmil Akkami Syariyati Indra Memahami Hukum Hukum Syariy Min Adiladil Kitabi Was Sunnah Sayindal Al-Quran Al-Sunnah Iku Innamahiyya Angin Besin Ne Utawi Mazahib Ululama Iku Mazahibu Pira-Pira Mazhab Tunafisu Kang Menyaingi Yang Pemazhab Watuzahimu Lan Mendesak Yang Pemazhab Mazhab Rasulillah Yang Mazhabi Rasulillah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Kecuali Kalau Orang itu Punya Keyakinan Sahih Bulkuras Tadi itu Bahwa Para Imam Imam Yang Berijlihat Dan Memiliki Mazhab itu Mazhabnya Dianggap Menyaingi Mazhabnya Rasul Mendesak Mazhab Rasul Waha Ula Il A'imah Padahal Maka Utawi Menggunalah Pira-Pira Imam Iku Inna Majau Anggsi Tekong Nasa Faha Ula Il Ammah Ala Haddi Fahmi Enggata Se Sesuai Fahmi Sahih Bulkuras Iku Musabikin Podom Berlomba Wa Munafisin Dan Bersaing Lahu Maring Rasul Masa Iku Enggak Terpikir Di kalangan Umat Tesebelas Enggak Terpikir Menganggap Ashab Al-Mazhab Iku Bersaing Kalo Rasulullah Wato Biyun Laniku Wajar Tobi Annal Malakain Utais Satunya Malekat Loro Iku Innam A'lani Angin Bersini Bertanya Al-Malakain Al-Mayita Yang Mayit Ammau Ivi Sangking Posisini Al-Mayit Minhajar Rajuli Sangit Ikilah Lelaki Allazi Ursila Kamus Diutus Sofa Rajul Bihim In Dalam An-Nas Ayam Muhammadin Tersesang Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Wajar Mereka Berpikir Wajar Yang ditanyakan Yang pokoknya Saja Posisimu Dengan Muhammad Gimana Apakah Kau Mengakui Dia Sebagai Nabi Dan Utusan Allah Ya Mestinya Begitu Pertanyaan Mungkin Pertanyaan Kok Tentang Hal-hal Lain Yang Diluar Pokok-pokok Itu Dianggap Menyaingi Yang Lain Tadi Al-Lati Akhazat Kangwis Tumandang Ngunopo Al-Mazahib Ikutur Wujud Mempromosikan Ngunosopo Mazahib Nafsa Yang Apa Dini Mazahib Bima Yang Baktu Yang Rasulullah Wa Arjulan Aku Mengharap Minal Kori Il-Karim Saya Ini Pembaca Yang Mulia Allah Ya Siba Yang Yang Orang Nyongkoh Sopo Al-Kari Anani Satu Ningsun Ku Astani Gawi Gawi Berpura-pura Sopo Ningsun Bi Hadal Kalami Kelawan Ikilah Kalam Uslub Sukhri Yatin Yang Redaksi Yang Meremehkan Bilkati Biklawan Penulis Buku Kecil Itu Watak Ria'in Lan Menghina Lahum Al-Katib Bahada Mongkoh Utawi Ikilah Tadi Kalami Wallahi Dumi Allah Ikum Mah Fahim Tu Orah Paham Sopeng Sun Hu Ing Hada Ikum Mabarang Fahada Mongkoh Utai Kilah Seng Al-Mazkur Wallahi Dumi Allah Ikum Mah Pemahaman Fahim Tukang Wismah Hami Sopeng Sun Hu Ing Ma Wai Faham Lan Mahami Hu Ing Ma Sopeng Lu Muta Am Milen Wong Sing Angen Angen Bikal Lam Hih Dalam Pengerti Gane Bismillah Rahman Rahim Bikal Lam Hih Dalam Ucap Hane Al Katib Sang Penulis Kitab Kecil Ibu Wakad Suraha Padahal Dia Sendiri Sudah Menjelaskan Lantemen Sudah Menjelaskan Sendiri Laki-laki Itu Bihaz Alladzi Kelawani Ikilah Perkor Hu Wawda Alladzi Iku Ma'na Galami Arti Ucapan Alladzi Tasrihan Kelawani Jelas Wazalika Ucapan Tasri Iku Indama Kola Nalikani Ngucap Ngun Sopo Al-Katib Penulis Kitab Kecil Ibu Ibu Alam Ngertiasir Annal Mazhab Al-Haq Wal Wajiban Zahabi Saat Mazhab Sing Hak Sing Bener Sing Wajib Diikuti Ilahi Maring Al-Mazhab Al-Haq Wal Ittiba Lan Wajib Diikuti Lahu Kanggu Al-Mazhab Al-Haq Iku Inna Mahu Angi Misli Al-Mazhab Al-Haq Iku Mazhab Sayyidina Muhammadin Sallallahu Aleyhi Wasallam Wawah Al-Mazhab Al-Muhammad Iku Al-Imam Al-A'zum Pemimpin yang Paling besar Al-Wajib Tiba'u Kang Wajib Apa Ittiba'u Mingkuti Al-Imam Al-A'zum Dari pernyataan Itu kan Seolah-olah Menuding Para Mujdahidin Menyaingi Rasulullah Al-A'zum Bapakih Nulim Mazhabi Khalifah Khalifah Muhammad Al-Rashidin Kang Podolurus Radhiallahu Anhum Wa Mamin Ahad Lan Ora'u Nautai Seorang Pun Iku Umirna Di Perintah Ke Sofeng Sofeng Kita Bitiba'u Hiklawan Ngikuti Ahad Bi'ain Hiklawan Zati Ahad Illa Illa Muhammadun Hiyo Kecuali Hiyo Nabi Muhammad Sallallahu Al-A'zum Wa Hasbum Maka Ming Ikuta La Ghairu Hal Oras Selain Muhammad Wa Kuala Hal Tum Ucap Senghentikan Sopeng Allah Ta'ala Wa Ma Atakum Rasul Fakhuzuh Wa Ma Nah Kum An Huf Antahu Wa Ma Uta'i Segala Sesuatu Atak Naka Ake Kum In Sirak Sof Ar-Rasul Rasul Ingma Fakhuzuh Mongkopodong Ngambilo Sirak Bihu Ingma Wa Ma Uta'i Endine Barang Nah Huf Senglarang Kum Sirak Kabe Sopo Ar-Rasul An Husang Ingma Fantahu Mongkoman Dekoh Sirak Kabe Wa Sopo Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Alaikum Netepona Sirak Kabe Bisun Nati Kelawan Sunnahku Wasun Natil Khulafa Rasidin Langsun Khulafa Rasidin Apal Apal Sopo Tor Raun Iku Wadihan Sato Min Hadal Galam Apa An Naka Tibal Kurosi Saat Penulis Buku Kecil Itu Iku Yata Sawwaru Gambar Rake Bis Gambar Rake Sopo Kati Bil Kuros An Nasa Mata Saat Men Kuin Dilim Kono Kono Panggonan Apa Adadan Sejumlah Orang Sejumlah Mazhab Min Al-Mazhab Zuharat Kan Muncul Lepuh Mazhab Khilala Tarik Sepanjang Tarik Kulun Utai Masing Masing Mazhab Min Ha Sange Mazhab Iku Yuraw Wiju Mempromosikan Sopo Kulun Linafzi Keng Wa Dini Kulun Wa Yata Ulan Acak Sopo Kulun An Nasa Menusok Ilay Him Maring Kulun Wal Mazhab Al-Hakku Utai Mazhab Seng Hak Mim Hidmau Huwayo Al-Mazhab Al-Hakku Mazhab Sayyidina Mazhab Junjungan Kita Muhammad Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Amal Ukhra Anapun Teh Mazhab Mazhab Liyane Wabat Tilatun Mongkoy Batal Wanda Semakin Jelas Doh Para Pembaca Buku Ini Betapa Si Pemilik Hurras Itu Sudah Seperti Itu Sepertinya Imam Imam Muzayid Itu Sebagai Saingannya Rasulullah Pemahaman Yang Salah Sekali Wa Anta Ayuhal Qari Utaisira Ayuhal Qari Uwahe Sang Pembaca Hikum Mah Makanat Semang Sane Pes Ono Opos Saqo Fatuka Pengetahuan Mu Bitar Rikhi Tashri Al-Islami Kawan Sejarah Tashri Tashri Islami Meskipun Kamu Lemah Pengetahuan Sejarah Tentang Tarikh Tashri Wahai Sang Pembaca Kitab Ini Apa Yung Kino Apa Tomong Kom Mungkin Lilhako Ikli Kanggu Kenyataan Kenyataan Kuliha Yosekabannya Al-Hako Opa Anta Hriba Yenta Ilang Opa Hako Angka Sangking Siro Hatta Tafhama Singkup Paham Sopo Siro Hazal Fahmal Makhluba Ikilah Pemahaman Yang Terbalik Al-Ajib Yang Aneh Bahwa Sebetulnya Beliau Apakah Itu Tidak Pemahaman Aneh Yang Dikatakan Pemilik Buku Kecil Itu Diutus Rasulullah Untuk tugas Da'wah Dan Mengajar Menggunakan Quran Kalau Ada dalilnya Dari Quran Menggunakan Hadis Kalau ada dalilnya Dari hadis Kalau tidak ada Beristihad Beliau Lah Istihadnya Itu kan Bisa dikatakan Mazhab Mazhab itu adalah Metodologi Beristihad Tad Jalur Istihad Lah Jalur Istihad Zaid bin Sabit Apa Bidana Dengan Jalur Mazhab Empat Kalau Jalur Istihadnya Zaid bin Sabit Dibenarkan Kenapa Harus Diversalahkan Mazhab Empat Jalur Istihadnya Abu Hanifah Malik Syafi'i Dan Ahmad Aw Mu'az Ibn Jabal Utawa Mazhabi Mu'az Ibn Jabal Yang Semuanya Itu Beristihad Ketika Tidak Dijumpai Secara Jelas Dari Al-Quran Maupun Al-Hadis Dan Istihad Mereka Diikuti Misalnya Mu'az Dikirim Ke Yaman Bagian Bawah Otomatis Seluruh Umat Islam Yang ada Di Yaman Bagian Bawah Akan Mengikuti Istihadnya Mu'az Bin Jabal Padahal Itu Di era Rasulullah Kok Tidak Disalahkan Oleh Rasulullah Mu'az Menjadi Beristihad Menjadi Imam Mujdahid Kemudian Diikuti Oleh Penduduk Yaman Satu Negara Yang Bagian Bawah Kok Tidak Disalahkan Rasulullah Lah Kenapa Abu Hanifah Harus Kita Salahkan Imam Malik Kita Salahkan Imam Syafi Kita Salahkan Ahmad Bin Hambal Kita Salahkan Apa Bedanya Dengan Beliau Beliau Itu Yang Beristiat Dan Diikuti Dalam 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 Bisa Menggunakan Kiyas Tidak Selalu Ada Teks Dari Al-Quran Maupun Al-Hadis Kiyas Mereka Kenapa Wajib Diikuti Oleh Penduduk Dimana Beliau-beliau Itu Dikirim Apakah Amu'ad Bin Jabal Apakah Abdullah Bin Abbas Apakah Zaid Bin Sabit Yang Dalam Memahami Sebagian Hukum-hukum Islam Wama Utawi Apa Iku Al-Farku Perbedaannya Baina Arbabil Madhahib Al-Arba'ah Antara Pemilik Pemilik Madhah Empat Lahan Pemilik Pemilik Madhah Tiyas Di Irak Ya Lahan Madhah Al-Hadis Lahan Pemilik Madhah 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 itu beristihat dan memiliki murid-muridnya yang patuh kepada taat bertaklit kepada sahabat dan tabi'in tersebut itu peristiwa lama tidak ada masalah kok tiba-tiba sekarang dipermasalahkan kenapa? wakawulak utai mereka wakawulak utai menggunalah anas katakan manusia saat itu lahum maring khiyaratus sahabat wa tabi'in sahabat-sahabat pilihan tabi'in tabi'in pilihan iku mukallidun podoh mengikuti wakawulak utai mereka almadahibul arba'ah iku lahum iku kedi ula'ik pokollidun podohai onas intaklit kapi'in satu contoh Abdullah bin Umar karena juga ilmuannya sepakat ulama Mekah untuk memasang beliau sebagai mufti Mekah juru fatwa di Mekah Ibn Umar, Abdullah bin Umar fatwa beliau dipakai di seluruh Mekah artinya apa? malamnya Abdullah bin Umar diikuti oleh masyarakat umum di kota Mekah apa itu neraka? apa Abdullah bin Umar masuk neraka? apa ahlu Mekah masuk neraka? yang bener ajar seperti itulah kita memperlakukan Al-Imam Syafi'i Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali seperti dulu para tabi'in atau tabi'u tabi'in orang-orang awam mengikuti para sahabat termasuk Abdullah bin Umar apakah apakah jangan-jangan yang dianggap menyaingi Rasulullah itu tidak hanya imam patah tidak mazhab patah oh mazhab itu jumlahnya puluhan mujidahidin jumlahnya puluhan nak plus para sahabat bisa ratusan mujidahidin apa semua itu akan dituduh juga menyaingi Rasulullah jangan begitu jangan begitu jangan begitu apakah kuluha utai sekabiannya asyaratul mazhab iku ja'at tekong apa kuluha tu'aridu hale nentang apa kuluha waktu Nabi Sulan menyaingi apa kuluha mazhabah Rasulullah apa juga akan dituding menyaingi mazhabnya Rasul mazhabnya Ibn Abbas mazhabnya Ibn Umar mazhabnya Muad bin Jabal wah ya kacau kok begitu am asahu apa toh menawa-menawa sahibul kuras iku ya kulu ngendikan sahibul kuras jangan-jangan dia berpendapat innal mazhab al-kharijada saat ini mazhab-mazhab yang keluar alal milatil alal milatil ngatasi agama Islam oh sudah keluar dari Islam itu iku al-khasimatikan memecah lima zhabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam iku innamahiyang yang mislinti mazhab iku hazil arba'atu saya termahat jangan-jangan soal ibn Kuras itu tadi pemilik kitab yang mengkritisi orang burmah itu yang dikritisi tidak hanya mazhab empat jumlah mazhab itu ada puluhan berarti termasuk mazhabnya para sahabat dan tabib dan semuanya itu dianggap menentang dan menyaingi Rasul betapa parah pendapat itu atau barangkali kata beliau atau barangkali yang dituding melawan mazhabnya Rasul itu hanya empat mazhab mazhabnya mazhabnya abih hanifah malik syafi'i hambali amma mazhab anapun teman mazhab-mazhab para mujtahidin koblaum sakturinnya arba'ah iku fahiyya mengkau tawi mazhab ibuman koblaum iku mazhab ibu sohi hatun atau dia menganggap yang salah itu hanya mazhab patok puluhan mazhab ratusan mazhab sebelumnya itu bagus jahidatun terbagus takumu yang berdiri apa mazhab ala kidamil musah apati yang atasnya kesetaraan jamban ila jambin sisi dengan sisi ma'a mazhabi Rasulullah serta mazhabi Rasulullah atau ratusan mazhab sebelum mazhab empat itu dianggap senilai dengan mazhab Rasulullah kalau dia mengatakan yang salah hanya mazhab empat misalnya lastu adri aku tidak tahu ayakau ini dua pendapat yakhtaru memilih sopa sohibul kurras pemilik kitab kecil itu wala gini lazi tetapi ni utai perkoro a'lam ukan aku sengerti huenga lazi iku anna huma saat temennya kedua-duanya kedua-duanya yaitu menganggap salah seluruh mazhab termasuk mazhabnya para sahabat dan tabi termasuk mazhab apa atau yang salah yang salah hanya mazhab empat kok kedua itu pun dua pendapat itu iku ahlaha utai paling manise ahlahuma paling manis-manise kaulan iku murron pahit paling manisnya saja pendapat itu pahit banget ku wa'afdoluma utai paling utama-utamanya kaulan iku kizbun waftiro itu kebohongan dan gawi-gawi berbuat-buat membuat-buat kebohongan wa ma'adallah lawan ma'untuk pertolongan apa-apa minta perlindungan Allah antakuna yang nyenta anu apa sang yang nyenta anu apa ijidihadatus sohabati ijidihadiporo sohabat awit tabi'ain utat tabiin aww baqiyatil a'immatil mujtahidin utas kairini piro-piro imam si podo berizad iku aksaru eh khobarit akun iku aksaru luweh akeh min khidmatin saking hanya melayani wasyar hidal mencoba menjelaskan lima maring barang sohabar Rasulullah sallallahu alaihi wassalam wahyan halidati wahyu mirabi sang yang pengirani Rasulullah ijidihad sohabat ijidihad tabiin ijidihad para imam imam lain para mujtahidin kata beliau mustahil jika melebihi dari sekedar melayani sekedar menjelaskan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam kalau begitu kenapa harus terjadi perbedaan tetap tetap ini sesungguhnya sebagian ijidihad ashabah itulah namanya itulah namanya mazhab iku mazhab orang mazhab munafisatan yang nyaini wamu aridotan lantang lahum arik rasul bukan masyab yang untuk menentang rasul bagai faha lani ku kepriye yaku nuna ono nusobo mujtahidun para orang orang yang berijidihad iku munafisin nyaini wamu aridin lantang lahum arik rasul bagaimana mungkin dituduh menyaini atau menentang walkullu hale utais sekabiani mujtahid iku yastashidu gawe dalil sopa alkul bikalamihi kelamaan pengendikannya rasul rila orang yang dibikin dalil itu pengendikannya rasul kok nyaini rasul itu itu hanya sekedar melayani bagaimana memahami kalamnya rasul rila bukan untuk menyaini tuduhan itu terlampau ganas dari seuzun yang berlebihan wahyum inu lan gawe serius sopa alkul di fahmi muradihi yang dalam memahami kersane kalami om potoh kersane dicoba diseriusi bukan untuk disaingi jadi betapa itu tuduhan yang tidak benar cukup sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh